Turnamen bulu tangkis kejuaraan KMPB Kelua Cup 2 turut dihadiri anggota Komisi 3 DPRD Tabalong. Melihat kondisi gor Kelua yang digunakan dalam kejuaraan tersebut, Komisi 3 DPRD Tabalong Ahmad Helmi dan Nor Farida siap mendukung upaya perbaikan sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Kelua. Komisi 3 DPRD Tabalong Ahmad Helmi dan Nor Farida turut hadir pada turnamen bulu tangkis kejuaraan KMPB Kelua Cup 2 di Gor Kelua, berada di lokasi pasar dan bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sementara, membuat gedung olahraga Kelua yang digunakan pada turnamen ini dinilai kurang representatif. Padahal Gor Kelua yang memiliki 3 blok lapangan bulu tangkis ini, kerap dijadikan masyarakat khususnya atlet daerah selatan sebagai lokasi latihan untuk kejuaraan bulu tangkis tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Lurah Pulau, Fahruddin berharap kehadiran anggota DPRD dalam kompetisi ini dapat memberikan dampak positif terkait peningkatan sarana dan prasarana Gor Kelua. Dan kami dari kelurahan itu setiap tahun itu mengusulkan gedung ini diperbaiki, di rekap. Bahkan kalau ada pelebaran pasar misalnya, ini bisa dibongkar. Nanti dipusatkan di sana, dibikinkan gedung di sana khusus. Ya khusus, ada tanah khusus diperuntukkan untuk kegiatan pusat kegiatan parah. Anggota Komisi 3 DPRD Tabalong, Ahmad Helmi, mengapresiasi turnamen bulu tangkis kejuaraan KMPB Kelua Kap 2. Dirinya juga siap mengawal perbaikan sarana olahraga, khususnya Gor Bulu Tangkis yang ada di Kelua tersebut. Berkaitan dengan fasilitas kegiatan olahraga khususnya Cobang Bulu Tangkis ini, kami di Komisi 3 akan memperjuangkan penambahan fasilitas yang berupa khususnya di gedung bulu tangkis ini. Helmi berharap upaya DPRD Tabalong khususnya Komisi 3 dalam meningkatkan sarana dan persarana olahraga di Tabalong dapat terrealisasi. Dengan turut didukung Pemkap Tabalong melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.